selamat menikmati kepada para sahabat-sahabat SPSB terutama para youtuber-youtuber pemula bagaimana caranya kita menghapus clear history atau bagaimana caranya menghapus history ini sangat penting bagi sahabat-sahabat yang sering melakukan sub-for-sub agar pada durasi yang disepakati itu benar-benar real nah bagaimana caranya menghapus history yang pertama ini kita buka aplikasi youtube di hp sahabat-sahabat SPSB semuanya kita buka youtube nya oke lalu kita cari yang di bawah ini koleksi nah ini koleksi ini di klik langkah yang kedua lalu setelah seperti itu ini kita lihat di history nya ini yang kita klik history nah di history ini ini ada beberapa video itu yang pernah kita tonton nah ini langkah yang kedua buka history nya nah sebelum dibuka history saya ingin menunjukkan kepada semua sahabat SPSB bagaimana nanti kita lihat di waktu tonton nah artinya ini para sahabat SPSB ini waktu tonton ini hari Senin berapa menit hari Selasa berapa menit hari Rabu berapa menit hari Kamis berapa menit hari ini berapa menit nah hari ini 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 adalah hari dimana waktu yang berlangsung seandainya misalnya besok itu Sabtu berarti yang Kamis ini jadi Jumat yang hari ini tetap di balik ujung nah nanti kita buktikan untuk history nya kita buang oke kembali lagi di langkah yang kedua tadi adalah di cek dari saya ulang ini di cek dari koleksi nah ini yang sudut kiri ini koleksi ini di klik setelah di klik koleksi ini maka kita masuk di history ini oke nah inilah video-video yang akan kita hapus nah langkah yang ketiga ini adalah langkah penghapusan bagaimana cara menghapus ini di beranda ini yang paling kiri ini kita klik ini langkah yang ketiga kemudian yang kelima ini di pojok kanan atas ini bisa logo youtube sahabat-sahabat kalau sudah diberi logo bisa nama channel nah itu kita klik oke setelah kita klik maka kita akan lari ke ini setelan ini setelan ini kita klik oke kemudian setelah di setelan itu ada ini history dan privasi history dan privasi nah di history dan privasi ini kita klik lalu di atas muncul hapus history tontonan nah ini kita klik lalu dia akan memperingatkan ke kita apakah kita mau menghapus semua history itu ya kita hapus hapus ini hapus history tontonan kita klik oke history tontonan di hapus kemudian langkah yang keenam ini adalah hapus history penelusuran nah supaya saat menelusuri nanti tidak ada lagi jejak yang tertinggal ini juga di klik oke nah ini kita hapus nah selesai kemudian apakah itu sudah benar-benar terhapus atau tidak kita kembali lagi ke awal ini kita mundurkan dulu setelah ini lalu di pojok kanan atas ini kita klik lagi kemudian kita lihat waktu tonton nah tadi kan waktu tontonnya muncul berapa menit berapa menit nih waktu tonton nah ini maka kosong nah kemudian saya akan kembali lagi ke awal saya ingin mencari channel yang diberikan oleh teman kita yang ngajak saling sub tadi oke saya cari ini misalnya channelnya ini lalu ini saya kecilin suaranya dulu nanti biar tidak mengganggu kita ketemu channelnya misalnya ini yang ngajak sejanjian saling sub oke kemudian ini saya gedein saja biar enak nah misalnya kita saling sejanjian untuk saling sub selama 5 menit oke saya skip dulu iklannya ini oke iklan bisa dilewati nah kita sama-sama sejanjian nonton 5 menit nanti waktunya bisa kita jalan disini kita lihat itu baru 0 0 13 14 dan seterusnya dan seterusnya nah kita misalnya sama-sama janji untuk nonton selama 5 menit maka setelah selesai nonton 5 menit nanti di histori waktu tontonnya itu kita buka kemudian kita screenshot kita kirim ke teman atau sahabat yang ngajak sub for sub tadi dengan view 5 menit nah ini sedang berjalan 52 detik terus nanti jika saya skip nanti disangkanya di rekayasa maka ini akan kita lihat terus saja sampai dengan 5 menit oke ini 1 menit 12 detik 16 detik dan seterusnya sebentar kita cek oke sambil ditunggu nah sambil menunggu waktu 5 menit jalan para sahabat SPSP jika teman-teman itu paham dengan caranya menghapus history atau clear history maka tidak ada lagi teman-teman yang curang yang video kita di skip karena waktu tonton akan terkam di handphone kita melalui aplikasi youtube dan itu yang dipakai oleh youtube untuk menghitung jam tayang kita bagi yang belum dimonet dan untuk menghitung CPM serta RPM berdasarkan pembayaran iklan yang masuk selama waktu tonton tersebut oke ini sudah berjalan 2 menit 17 detik oke kita cukupi atau misalnya kita tidak perlu untuk 5 menit untuk 3 menit saja ini kan hanya sebagai sampel atau contoh nanti kita lihat apakah betul waktu tonton kita nonton 3 menit nanti juga terekam di historinya itu 3 menit nah jika para sahabat sahabat bisa melakukan seperti ini maka insyaallah untuk saling subnya itu 100% anman tanpa rekayasa dan tentunya akan menambah jam tayang dari sahabat-sahabat selain juga mendapatkan subscriber penambahan dan tentunya juga menghindari untuk terjadinya spam kenapa karena video kita benar-benar ditonton oleh orang nah ini 3 menit lebih maka saya stop oke saya stop kita lihat nanti di histori itu apakah benar-benar terjadi 5 menit nah kita lihat untuk kanan atas lagi ini kita klik lalu kita cek waktu tontonnya ini waktu tonton ini kita klik oke ini masih kosong kita refresh saja kita refresh maka nanti akan masuk 3 menit oke karena tadi yang kita tonton 3 menit kita refresh maka atau kita keluar dulu seperti ini karena mungkin belum terekam kita keluar dulu keluar ke brand youtube lalu kita coba kita refresh kita lihat di waktu tontonnya ini waktu tonton ini kita lihat ini sudah masuk 3 menit nah ini kita screenshot nanti kita kirim bahwa disini hari ini 3 menit 7 hari terakhir 3 menit kita berarti baru nonton sekali maka yang seperti ini bisa kita screenshotkan atau misalnya kalau para sahabat misalnya ada 4 akun saling tonton 3 menit berarti nanti jumlahnya 12 menit nah demikian sahabat SPSB mudah-mudahan untuk informasi singkat ini bisa membantu sehingga teman-teman juga lebih lega lebih long tidak lagi saling mencurigai teman di skip atau tidak demikian mudah-mudahan bermanfaat tentu saja bagi sahabat-sahabat yang barusan menemukan channel SPSB untuk bisa di like dan di subscribe agar channel SPSB semakin berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh